Penyanyi Lesti Kejora dan Rizky Bilar baru-baru ini auto bikin karyawan protes lantaran aksi pamer kemesraan mereka, bikin baper sekaligus iri orang. Rizky Bilar dan Lesti Kejora terlihat saling pangku di depan banyak orang. Kelakuan orang tua babylitter ini dinilai membuat iri orang lain hingga harus dibubarkan. Sempat diperkirakan akan bercerai, rumah tangga Lesti dan Bilar ternyata kini kian harmonis. Keduanya semakin sering terlihat mesra dan kompak dalam berbagai kesempatan. Dalam unggahan tersebut terlihat aksi Bilar dan Lesti saat sedang live jualan online bersama beberapa rekan wanita. Namun bukannya duduk di samping Lesti, Bilar justru mengambil posisi di belakang istri sehingga terlihat seperti memangku. Kalian emah adempetnya gitu? Plea sedeh, ucap salah satu kerabat di balik kamera. Bilar bahkan sempat menggoda Lesti hingga membuatnya malu. Sebagian orang ingin mengabadikan momen-momen yang ia lalui untuk mengenang dan mengingat sewaktu-waktu. Dengan pasangan yang halal, menikmati suasana di tempat tertentu yang ramai dikunjungi orang lain. Suami istri sudah diakui oleh negara dan agama, hubungan mereka sah. Namun apakah meski sudah mendapatkan legalitas hubungan, suami istri bisa bermesraan di depan umum atau mengunggah momen mesra di media sosial? Mengenai hukum pasangan suami istri bermesraan di depan umum dan memostingnya di media sosial, Buya Yahya memberikan penjelasan melalui Instagram bercentang biru Buya Yahya underscore al-bahjah. Dalam penjelasan itu dipaparkan, jika ada suami istri yang selalu memosting kemesraan dirinya di sosial media, Ataupun depan umum apakah diperbolehkan dalam Islam. Bagaimana hukumnya? Tampak mesra ya begitu, tapi bermesraan itu yang tidak diperkenankan. Beda tampak mesra dan bermesraan, tampak mesra adalah jalan yang indah yang baik. Yang bermesraan adalah mohon maaf ciuman yang kalau orang lihat akan bangkit syahwat. Hukum bermesraan di depan umum hukumnya mahrouh, selagi tidak menimbulkan aurat dan syahwat. Soalnya mencium bibir istri di depan umum selagi tidak dengan irama syahwat, Maka itu adalah mahrouh, tapi jika cara menciumnya sudah lain, membangkitkan syahwat orang hukumnya haram. Kemudian bermesraan dengan membuka aurat jelas haram. Jadi sampai dikatakan dalam fi itu mencium istri dengan nada mencium itu tadi menjadikan kewibawaan dalam agama itu hilang sehingga kesaksiannya tidak bisa diterima lagi. Mencium kening wajar, tapi kalau sudah mencium seperti orang kafir dalam film, ada melihat film, kira-kira begitulah. Menurut para ulama mencium istri di depan umum pada bibir membuat kesaksiannya tidak dapat diterima. Kedua tampak mesra di sosial media, ekpos foto-foto yang perlu dipahami adalah tampak mesranya. Bagaimanakah jika seorang perempuan pamer kecantikan, memang itu martabat orang, kalau mengenai ini bab foto, selagi foto itu masih menutup aurat jika terlihat oleh orang lain. Kita melihat foto, melihat wajar pengen tahu siapa fulan, siapa fulan, yang tidak boleh adalah mengamati, itu menjadi haram. Jadi ingat kalau ada foto perempuan yang menutup auratnya, kita melihatnya dalam keadaan hajat ingin mengetahui siapa dia dan gambar siapa itu boleh-boleh saja. Tapi kalau sudah sampai derajat mengamati lalu berandai-andai itu musibah, baik. Tapi seorang wanita mulia, jika wanita mulia sangat malu dirinya diperhatikan. Tingkat boleh pada wanita biasa saja, tapi jika tingkat mulia dia tidak mau dirinya diperhatikan. Bagi wanita yang mengerti, tidak perlu pamer sebenarnya. Sehingga wanita semakin menutup diri menjaga pandangan dari orang dirinya semakin mulia. Lalu bagaimana dengan keluarga? Boleh saja selagi masih wajar. Demikian penjelasan Buya Yahya seperti tertera pada video Instagram. Terima kasih telah menonton!